Dalam rangka hut Kota Jambi ke-78 tahun, PJ Wali Kota Jambi yang diwakilkan Sekda Kota Jambi Ritwan, membuka bazar UMKM serta job fair. Dalam rangka hut Kota Jambi ke-78 tahun, PJ Wali Kota Jambi yang diwakilkan Sekda Kota Jambi Ritwan, membuka bazar UMKM serta job fair, lomba masak nasi gemuk dan festival bongsai 2024, secara nasional di pelataran kantor Wali Kota Jambi pada Senin 20 Mei 2024. Demi menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan inflasi, pemerintah Kota Jambi juga membuka stand UMKM dan pasar murah untuk warga Kota Jambi. Selain itu, lebih kurang 100 perusahaan job fair membuka lowongan kerja untuk warga Kota Jambi dan warga Kota Jambi antusias melamar kerja di acara Job Fair 2024 ini. Sekda Kota Jambi Ritwan mengatakan, pembukaan acara rangkaian job fair ini untuk para pemuda Jambi yang sulit mendapatkan pekerjaan, maka itu para perusahaan Kota Jambi membuka lowongan guna untuk meningkatkan angka ekonomi kemiskinan ekstrim. Kegiatan kita pagi ini salah satunya yang telah memegang kegiatan hari bulan-bulan pemerintah pekerjaan perangkaian yang kegiatan di bulan ini untuk padat. Pagi-pagi kita muka nazar UMKM dan pemeran bonsai, sudah ke job fair, rumah surga, koleksi ada makanan nasi gemuk yang diberkati saya yang diberkati dalam perempuan kota Jambi yang ada di malam kota ini. Jadi masyarakat kota bisa banyak kelihatan untuk melihat, berkunjung pemeran bonsai ini dan kita telah tersosialisasi kepada masyarakat. Para penggemar bonsai terutama banyak sekali di kota Jambi yang hadir juga pemeran bonsai ini salah satunya seluruh orang-orang yang senang koleksi bonsai ini seluruh Indonesia. Jadi pelaporan dari panitia ada 500 lebih balas peserta. Dan termasuk pasar UMKM yang ada tadi banyak pilihan, kalau kita meningkatkan ekonomi masyarakat kota Jambi akan lebih baik. Salah satu juga meningkatkan ekonomi, menurutkan alpah ilmu asli yang diadakan kejadian itu. Sudah ke job fair, jadi ya ada peluang kesempatan kerja untuk masyarakat kota Jambi. Yang kita buka peluang itu berapa jumlah total penerimaan kesempatan kerja khususnya di kota Jambi. Yang kita diadakan oleh beberapa perusahaan dan lain-lain. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.